Intro Pengedar terciduk saat menginap di salah satu hotel yang ada di Kabupaten Tringgaleng Uang palsu pecahan 100 ribuan dengan total 155 juta rupiah Akhirnya gagal beredar Kepulotan sindikat pengedar uang palsu ini merupakan jaringan antar provinsi Yang sudah terbiasa melancarkan aksinya di berbagai kota Intro Pengungkapan sindikat pengedar uang palsu ini bermula dari laporan masyarakat Tentang adanya peredaran uang palsu di wilayah Jompa Saat itu pelaku ditenggarai akan sehingga ditenggalak untuk mengedarkan uang palsu Dari hasil penyelidikan polisi berhasil mengamankan dua pelaku atas nama AM Warga Kecamatan Tanjung Raja Kabupaten Lampung Utara Dan JS Warga Kecamatan Gemuh Kabupaten Kendal Jawa Tengah Dari kedua pelaku polisi menyita barang bukti 310 lembar uang palsu pecahan 100 ribuan Kapolres Renggalai AKPB Dwiasi Uyad Putra menyampaikan Setelah dilakukan pengembangan Polisi menangkap tersangka ketiga yakni SD di salah satu kontraken di wilayah Jawa Tengah Dari tersangka ketiga disita barang bukti uang palsu sebanyak 1.429 lembar Uang palsu pecahan 100 ribuan Selain mengamankan uang rupiah palsu, petugas juga mengamankan uang dolar Alat komunikasi, cek, serta barang bukti lainnya Terbukti dua orang saat itu dilakukan penangkapan di kamar hotel pada pukul 8 malam Ditemukan pecahan 100 ribuan sebanyak 310 lembar Tersangka atas nama AN 48 tahun warga Lampung Utara Dan JS 47 tahun warga Kendal Dengan barang bukti 310 lembar 100 ribuan Yang akan diedarkan di Kabupaten Jombang Dan sudah diedarkan sebelumnya beberapa ratus ribu Kemudian dilakukan pengembangan oleh unit pidum dipimpin oleh Kasat Serse Lalu ditangkap tersangka SD 49 tahun di asal daerah dari Jakarta Selatan Di suatu rumah kontrak di kecamatan Piyungan, Bantul, Jogja Dengan barang bukti 1.249 lembar 100 ribuan Dan selanjutnya dilakukan proses penahanan di Pores Tenggalek Kemudian sebagian sudah beredar di masyarakat di daerah Jombang Uang yang didapat dari tersangka adalah hasil dari DPO Tersangka atas nama DA yang masih dalam proses pencarian asal dari Bandung Jumlah total dari barang bukti yang kita amankan Kita cita adalah 1.749 lembar Pecahan 100 ribuan Kemudian 100 dolar 6 lembar black money Bu Yasti juga menambahkan ketiga tersangka yang diamankan bertugas sebagai pengedar Hingga gini pihaknya juga masih mengejar seorang DPO Asal Jawa Bar yang diduga sebagai pemasok uang palsu tersebut Akibat perbuatan yang ini, para tersangka diamankan di Pores Tenggalek Dijerat dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang mata uang Dengan ancaman pidana maksimal 15 tahun penjara Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!